Intro Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya Dan The Project Dan kami adalah The Earth Oke guys, jadi hari ini mungkin daily vlog lagi ya guys ya Gue baru aja mengangkut satu unit motor Buat Earth, itu baru Mungkin karena kemarin transaksinya itu terjadinya malam Alias gelap, gue gak bisa vlogging karena ribet juga tawar menawar Sampai akhirnya motor tersebut kita beli Dan akhirnya kita juga udah pake Dan sekarang gue mungkin lebih pengen nunjukin ke kalian Apa aja poin-poin yang penting ketika kalian udah beli motor Kalian harus ngapain aja Dan tentunya gue bakal sedikit bocor-bocorin Soal project-project yang ada di Earth sekarang ini Mungkin gue langsung balik aja kameranya buat kalian Stay tune guys Jadi gue juga apa ya Sekarang lebih fleksibel mungkin Bisa dibilang fleksibel dan tentunya Kita bisa show banyak kerjaan di bawah sana Karena ini Tentunya ini ruangan gua Ruangan desain nih di atas Dan gue langsung ini pengen langsung tunjukin ke kalian semua Gimana progres-progres mobil yang ada di masing Nah oke Nah kalo yang di belakang itu Itu tuh ada Alphard Itu Alphard Saber yang mungkin Kalian pernah mungkin lihat ya di vlog sebelum-sebelumnya Dan duplikannya seperti apa kalian boleh kepo-kepo ada di bawah scroll ke bawah Dan buat kalian juga yang baru-baru bisa Ya biar gak mau ketinggalan berita-berita kita disini Boleh nyalakan loncengnya Dan tentunya subscribe juga Karena subscribe itu penting Tentunya penting buat support kita juga guys disini ya Dan kemarin mungkin gue gak bisa langsung keluarin vlog Buat kalian soal BMW 2 pintu coupe yang kita convert disini Mungkin ini pekerjaannya Pasti tau ini ada Mini nih Ini ada Mini Disini ada Accord CM5 Buat kalian warga JDM atau Stance pasti tau ini mobil legend banget sih Gue minta saran juga Ini mobil mendingan kita apain Mendingan JDM atau Stance Jadi kalian boleh komennya di bawah dulu Dan tentunya kita punya 5 Instagram Jangan lupa 5 Instagram kita Di follow-follow juga boleh Disini kita lagi ada pengembangan soal BMW dan motor juga So stay tune terus Boleh Cuplikan-cuplikannya ada semua di Instagram Makanya kalian jangan lupa juga follow Instagram kita Nah buat kemarin nanya BMW 2 pintunya lagi diapain Itu dia mobil ya Itu mobilnya tuh Ya jadi udah lagi on progress Gue gak bisa vlogin dulu Satu persatu duktilnya kayak apa Karena ya disini kerjaan banyak banget Gue sendiri juga sampai kewalahan Dan akhirnya gue dan tim bagi tugas Kita bikin daily vlog satu persatu Agar kontennya tetep terjaga terisi Dan bisa kalian tonton Dan di belakang gue Ini satu mobil legend sumberan gue Ini adalah Mitsubishi Grandis Yang mesinnya udah gue ubah menjadi Eko 8 guys Jadi tentunya kalian juga boleh Buat kalian warga baru Salam kenal dulu Gue Alvin Earth Jadi disini Kita sama-sama pengen mengembangkan channel Dan aliran modifikasi untuk Indonesia ke dunia Gitu guys Vlognya stay tune terus Support kita terus Jangan lupa subscribe guys Oke lanjut lagi ke depan ya Gue balik kameranya Kondisi seperti ini Nah ini Fonda City Punyanya Bro Ameng Ini E36 Punya Bro Ameng juga Jadi semua lagi digarap-garap Ini Halo om The best Toyota Wish In Indonesia Menurut gue Versi gue Ini TRD Full Jadi ini ori ya Convertannya ori banget Dan rapih banget mobilnya Kita lagi pengen coba ganti kulit guys Ini ada E30 Yang vlognya di kemaren udah gue publis Yang belum nonton juga boleh Klik aja Tonton Ini BMW E28 Yang gue angkut nih mobil Agak sedikit kecewa gue ngangkut nih mobil Yang konon katanya si owner ngomong ini mobil masih orisinil chatnya Tapi Akhirnya Gue gak tahan Gue bongkar Isinya karat semua Tembel-tembelan Kalengkong gue Menjadi pelajaran buat kalian ya Kalau kalian mau beli Mobil second Di bawah tahun 2000 Kalian jangan Cepet-cepet percaya Sama penjualnya Karena namanya mobil di bawah tahun 2000 Pastinya tentunya akan banyak sekali Karat-karat dan PR body di mobilnya Jadi Jangan sampai kejadiannya Seperti gue Karena gue disini juga mungkin Ya pertimbangan gue karena ini mobil rare Bisa dibilang E28 itu Jarang banget di Indonesia Bisa dibilang mungkin dulunya banyak Karena usia sudah pada hancur Dan akhirnya Ya Jadi rare car Akhirnya gue sikat aja Dan gue udah restaurasi dulu semua Ada mini Eh kelewat Nah ini Ini Mini Cooper Orang Jakarta Lalu Bang NG Dan ini Punyanya Bro Pras Ya Oke Pokoknya mobil lagi Dikerjain Sabar Yang penting kita disini pengen Menunjukin sedetail-detail kerjaan Kita bisa Di belakang Lihat Di belakang gue Ada manusia astral Hai Sultan Di dalam vlog ada vlog Gimana maksudnya ini Sultan Guys ini buat kalian juga tau Ini di dalam sini Lagi ada mobil si Sultan Balik lagi Yang kemarin di Instagram juga Kita mention Gak cuman itu aja kerjaannya Jadi ini Nah ini dia Ini si Dejet nih Mungkin yang jarang tampil di vlog Ini Dejet Namanya Halo Ya Jadi Vlognya kalian stay tune terus Ajak temen-temen kalian subscribe Karena disini kita juga lagi bikin daily vlog Mudah-mudahan bisa sangat menghibur Kalian semua guys gitu Dan di parkiran depan Ada mobil yang lagi mengantri Nah Terus Gue gak tau ini mobil apa Ini Corolla kayaknya Corolla Ya ya itu Pocknya itu mobil akan kita restorasi juga Mungkin cuplikan-cuplikannya kita bakal selalu tampilin di vlog Jadi stay tune terus Dan ada satu tempat misterius baru kita disini Halo Nah Jadi kita disini juga udah mulai rimain kerjaan motor buat kalian Jadi motor itu dengan mobil enaknya Bedanya Motor itu gampang Kalian bisa kirim via ekspedisi Kirim via krepa Udah langsung nyampe Gak kayak mobil harus towingnya Misalkan ke Jakarta dari Cirebon itu Biayanya sekitar 2 juta sampai 2 juta setengah Jadi motor itu cuma 200 sampai 300 ribu Paling mahal-mahalnya 400 ribu Jadi Kalian boleh banget Kirim-kirim motor kalian disini Kalau emang mau digarap Oleh Tangan-tangan diri Halo bro Halo bro Lagi apa bro Siap Oh siap 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 Oke langsung aja Ini yang di vlog Sekarang Topiknya adalah ini Ini adalah Kawasaki Ninja Air Yang kemarin gue malem-malem transaksi beli Sampai akhirnya udah Nyala sih nyala Bisa jalan Dan akhirnya sampai disini Cuman gue masih agak curiga ya Namanya mobil Eh mobil Motor second itu pastinya Kita harus cek dan re-check secara pasti dulu Nah berhubung sekarang gue lagi agak senggang Walaupun bengkel penuh Sibuk gue mau nyempetin Waktu Gue ke salah satu bengkel motor legenda 2TAC Dimana yang gue kemarin juga taro Vino gue disitu Jadi stay tune terus guys Gue mungkin Sekarang sekalian pengen cobain motor ini Dan kenapa gue beli motor ini Karena satu Gue demen 2TAC Dan kedua Ninja itu larinya udah otomatis pasti Bukannya gue rasis merk atau gimana Yang jelas kita langsung bicara soal reality aja gitu Kalo Ninja itu 150cc 2TAC Gue acungin jempol Makanya gue beli itu Dan tentunya Untuk basic mesinnya ada super tips Itu kenapa gue Beli Ninja itu Daripada gue harus Ngorbanin salah satu motor Simpenan gue disini Yang gue cinta banget Sampai akhirnya gue cuman taro di dalam showroom Ya Buat kalian mungkin yang belum tau Earth juga punya motor ini Ya jadi Tentunya Kita disini Sebenernya emang dari dulu Kita pun juga udah sedikit-sedikit Bisa dibilang ngerjain motor Tapi kita emang gak publish Karena kita kemarin-kemarin itu Dan tahun-tahun lalu itu Fokusnya ke mobil Jadi Stay tune Jangan gak percaya kita disini Kita trusted Dan kita gak main Ibu-ipu atau bohong-bohong Jadi kalian aman Titipin kendaraan kalian disini Oke Sebelum tambah sore Bengkel sana tutup Gue bakal Langsung aja Gue mau jalan kesana Dan Gue langsung cek motor Nanti kita ketemu ya Suhunya siapa Pokoknya gue bakal Tunjukin semua ke kalian Oke See you guys Langsung aja Ini karena udah posisinya Mau tutup sore Dan takut keburu hujan Kadang-kadang Cuaca disini tuh bahaya banget Gue langsung aja Siap-siap Dan langsung Jalan ke bodekoknya Stay tune terus Bukan pake motor yang ini Pakainya yang di depan Tadi si ninja Langsung aja kita Ciao Dan jangan lupa Jadi kalian dengan menggunakan Jacket seperti ini Kalian itu Kenapa gue seneng banget Jacket Gojek Karena otomatis Gue bisa Kembaran dengan Teman-teman Gojek yang lain luar disana Dan tentunya gue bisa Menyelinap Tidak terlihat Gitu guys Jadi salah satunya Dan tentunya bahannya juga enak sih Gue berarti Tokopedia kok Bukan gue daftar Gojek Hahaha Helem bikin atau gimana bang? Hah? Helem bikin atau gimana bang? Jadi sebenernya Helem ini adalah Satu endorsean Dari Temen gue Yang akhir-akhirnya juga gue Sampai Ngeluarin uang Berarti endorse atau bukan? Kalau kayak gitu Bayar Bayar ya Oke, berarti bukan endorse Tasnya buat apa bang? Tasnya buat ngangkat tas gue yang kecil Biar nggak dijam bret Biar tambah kelihatan kayak rider-rider manja gitu gak sih? Gue tuh seneng gitu Biarin lah Oke, oke Kita langsung Lihat di jalannya seperti apa Kita nyalain motornya One kick starter Ya lah Oke, oke Station terus Kita langsung jalan Oke, guys Jadi kita sekarang udah Sampai Dibengar Ini ada Diki Sama Dajit juga Ya, jadi Kalian mungkin yang belum tau Bahwa di Diam-diam Sudah Kita membeli motor Motornya apa nih? Motornya apa nih? Itu Motornya Diki Dan Ini motor gue Raksip aja dicoba Sama-sama Sama owner bengkel Ini dia Wow Ini lagi kerisik Nanti Dilanjut lagi nanti Ya Jadi dicek apa aja om? Karbu Karbu Busi Oli-Oli Oli-Oli juga Pembelian Abang Terus Garb Bidm Berbelian Taman Pembelian Taman 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 Yaud Laks Taman Kedua Taman Berhubung Tadi gue juga ada di kamera ini, nanti tinggal kita masuk-masukin semua Ini Vino yang tadi gue jelasin, udah trondol Mesin, goodbye guys Mungkin ngobrol-ngobrol sama Om Mawan Minta Vino ini sedikit bisa ikut kompetisi Dan kebeneran, seorang owner pun disini Lebih tepatnya Om Mawan sering mengatasi Dan menerima customer yang demen Motornya tuh agak kencang gitu Jadi akhirnya gue trondolin Kembaran dengan motor Diki juga Jadi kita rombak abis Ini Vino, kita udah turunin mesin Mudah-mudahan nanti cuplikan-cuplikan obrolan detail Bisa gue rekam sama langsung ke owner-nya Dan tuner gue Jadi nanti kita berbincang-bincang sedikit ya Stay tune terus Oke guys, jadi hari ini akhirnya motornya pun sudah kembali ke normal Dan katanya sih ada di sekitar Mila Yagen Ada masalah Jadi sebenernya harus ganti total atasnya Tapi si Om nyaranin Kalau mau sementara asal enak-enak dulu normal Kita harus boringnya dirubah Alias kita naikin Jadi mudah-mudahan kedepannya kalau emang motor si Vino udah beres Gue bisa masukin Niga ini balik-balik ke sini Jadi stay tune terus Ini sekarang giliran gue pengen sedikit ngobrol-ngobrol sama Om Soal detail-detail buat si Vino Jadi apa mesinnya nanti kita coba langsung dengarkan dari kata-kata sang sungguh Oke guys, jadi udah balik lagi ketemu dengan sang owner bengkel Balik lagi ini kita nama bengkelnya adalah One Motor Sport Yang pertatnya lokasinya di wilayah Bode Bode itu apa? Megu ya? Oh di sini Megu guys Karena Bode Megu itu dekat Tapi jangan salah Ini di sini namanya Megu Dan kemarin kita titipin motor si Nuvo dan Uno Nah langsung aja mesinnya kayak apa nanti mau dibuildnya Kita langsung aja tanyakan kepada sang suhunya Oke? Jadi gimana nih Om? Enaknya nih Om? Iya Nanti mesin kan dirubah yang 200cc ya Iya nanti kita clap dirubah sama pistonnya Pistonnya Iya nanti Jadi clap pakai ukuran yang 25 25 Sama 30 Terus Pistonnya pakai trigger Terus sama paling pengapian ada rubah-rubah dikit lah Kalau kayak block headnya sendiri tuh nanti mau apa nih Om rencananya kira-kira Rencananya paling nanti beli yang jadi aja Iya nanti kita Mokon A sama platuknya custom aja nanti bikin sendiri Begitu Iya Jadi rencananya seperti itu ya Om ya Oke Sama gue sebenernya nih guys gue pengen nanya Ini kan mumpung ada sang ahli nih disini nih Gue pengen nanya sebenernya tuh Tadi berhubung gue masih kaget soal si ninja Gue mau tanya Om cara ngerawat motor dua tak paling enak tuh kayak apa Yang perlu dicek-cek dulu Terus yang ibaratnya tuh hal-hal vitalnya paling vital tuh di wilayah mana gitu Om Yang dua tak ya Dua tak Kalau dua tak yang penting Olis samping jangan sampai kehabisan Olis samping Iya Biar nanti Kalau olis sampingnya kehabisan nanti bisa macet sernya Macet-macet ya Om Iya Nanti kalau macet kan otomatis jadi bareng Nanti mengurangin akselerasi mesin Kompresinya ya Om ya berarti ya Ya nanti suaranya juga pasti berisik Kalau kehabisan olis samping Nah sekarang gini Om Kalau misalkan Ini kan kita kan tadi bicara soal ninja Kalau sekarang yang Pinot nih Itu kan Matic ya Om ya 110 cc kan berarti kan Nah sebenernya gini Om Kalau ini kan galapan kita kan yang ibar kan ekstrim ya Mainan 200 cc Spec road race gitu kan ya Om Ini mumpung Ada Om juga saya pengen tanya Sebenernya paket hemat apa Om yang paling mantep kalau buat Matic Kalau buat harian atau Buat harian tapi ya agak sedikit liar lah Om gitu Om Kalau udah kenceng Harian yang paling 150 cc 150 cc ya Nah itu kalau kisaran range angkanya Berapa tuh Om? Kalau kisarannya Soalnya yang Yang biaya yang gedenya pasti Di headnya Di headnya tetep ya Om ya Tetep di head Tapi headnya gak diganti pakai yang standarnya kalau 150 cc atau gimana Om? Kalau kita belinya paketan baru otomatis Yang standarnya gak dipakai Oh gitu berarti tetep ganti juga ya Om ya Iya Kalau misalkan pengen custom merubah Yang orinya bisa Tapi prosesnya lumayan agak lama Lebih lama lagi ya Om ya Lebih lama Ya lebih lama Sekalunya kan ke proses kebuang buburnya Hmm Kamu di merubah-rubah sudut kelepnya Hmm Post kelepnya Oh berarti Nanti juga yang kalau kerjaan yang Vino Saya sama si Apa Nuvo Itu berarti kisaran berapa lama Om? Pengerjaan Biasanya Bikin 200 cc 200 cc sekitar 3 mingguan lah 3 mingguan ya Oke guys Jadi pokoknya kalian boleh sabar sedikit 3 minggu lagi kita bakal berjumpa sama Vino Yang udah di tuning sama Om Mawang Dan masalah biaya nanti gue bakal breakdown semua Kalau vlog ini udah bener-bener beles Jadi gimana Dik? 200 cc deal gak nih? 300 300? Gimana Om? 200 cc aja cukup Tuh Karena menurut Sang Ali 200 cc cukup Iya betul banget Ya oke Bercanda Enggak kadang-kadang kasihan motornya kalo di Giang naik Masalahnya kalo 200 cc badan Alvin sama badan saya Jadi kayak 150 cc Oke Pokoknya Yang jelas Gue kasih tau ke kalian Buat warga Cirebon Megu Ciaio Majo Kuning Yang mau Setel balap Atau gak Ereking Nah itu boleh Langsung ke Om Wawan ya Pokoknya salam belayar dari Om Wawan katanya Gitu Oke mungkin Segini dulu vlog dari gue Nanti ada cuplikan selanjutnya This is our topic And see you in the next video Sub indo by broth3rmax